Selamat siang, karena kami di Melbourne dalam kondisi lockdown, jadi kita tidak bisa melihat laut. Tapi kami sudah menyediakan satu puisi tentang laut, dengan judul, tanpa judul. Telah banyak kutulis tentang langit, tentang laut, angin, dan gunung. Telah banyak kutulis tentang hidup, tentang maut, lara, dan kunjung. I've written a lot about the sky, about the sea, the wind, and mountain. I've written a lot about life, about death, suffering, and the good fortune. Ditulis oleh seorang anak manusia Indonesia yang bernama Mutiara. Kali ini adalah bab terakhir dari seri Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia di Minangkabar 1945-1950. Jilid kedua 1981 disusun dan diterbitkan oleh Badan Pemurnian Sejarah Indonesia Minangkabau atau BPSIM. Jalan Minangkabau, nomor 14, Jakarta. Telepon 823-455 Belanda gagal mengelabui mata dunia. Republik Indonesia disamping melakukan perjuangan bersenjata. Belgerilya menghadapi serangan-serangan Belanda. Belanda juga memperkuat kegiatan-kegiatan berjuang di gelanggang politik dan diplomasi di luar negeri. Terutama dalam Forum Persedikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Kegiatan perjuangan politik dan diplomasi RI di luar negeri. Menambah barisan negara-negara yang bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam pada itu, Belanda juga melancarkan serangan-serangan di gelanggang politik dan diplomasi dengan tujuan mempengaruhi dunia internasional supaya membenarkan tindakannya terhadap Indonesia. Tidak henti-hentinya Belanda menggembor-gemborkan bahwa Republik Indonesia itu telah hancur. Digambarkannya, seakan-akan perlawanan RI telah lumpuh sama sekali. Perjuangan politik dan diplomasi RI di gelanggang internasional dan siaran radio yang memandangkan kegiatan-kegigihan perlawanan bangsa Indonesia di dalam negeri dipimpin oleh PDRI membuktikan kebohongan propaganda Belanda. Kegiatan gerilya makin bertambah, sedangkan angka kematian tentara Belanda makin tinggi. Dengan kemunduran siasatnya di forum internasional, terutama sekali di gelanggang PBB maka Belanda mencoba beralih langkah untuk kembali ke meja perundingan buat mencari penyelesaian mengenai sengketa antara Republik Indonesia dengan Belanda. Sekian, terima kasih.